Saya mau tahu dulu Okay, elektrik ya Saya mau Testing dulu sedikit Apa kamu faham tentang elektrik Daripada satu bateri Yang tersambung dengan dua Perintang yang berlainan Awan dengan atur Bateri sama Perintangan berlainan Apa yang sama Antara dua kes ini? Arus Apa lagi? Bateri yang sama Bateri Bateri itu sebenarnya apa? Arus bateri itu Kada pengaliran Kada pengaliran Cas elektrik Cas elektrik maksudnya berapa banyak cas? Satu.5 K V Yang mana kamu sangat pasti? Arus Adakah arus yang mengalir keluar Daripada bateri itu sama dalam setiap kes? Kalau botnya sama? Tidak Iya Sama Oke Bergantung kepada apa? Kada pengaliran Kada pengaliran Cas Berapa cas Atau pengaliran Yang keluar daripada sini Maksud balik sini Apa yang sama? Berapa banyak ke? Berapa cepat ke? Kada pengalirannya ke? Yang sama dalam kedua-dua kes? Arusnya Tapi sebenarnya arusnya tidak tetap Arusnya berubah Tetapi yang pasti tetap ialah apa? Setiap cas yang keluar daripada bateri ini Dia mempunyai tenaga yang sama Ataupun dia boleh melakukan kerja yang sama Yang ini logikal tidak Walaupun saya tahu Biasa kita tak ajar begini Tetapi kalau fikir balik Bateri itu dibina dengan apa? Kita kaitkan dengan benda lain Bateri itu dibina dengan apa? Yang bateri yang paling senang dulu yang mereka buat ialah Bateri yang menggunakan Zinc dengan Kuprum Kuprum Sel keringkan Sel kimia Zinc dengan kuprum 2 plus So di mana Akan berlaku tindak balas Kimia So zinc itu akan melepaskan Elektron Kuprum akan menerima itu elektron Sebab zinc lebih suka membebaskan elektron berbanding kuprum Kan Sekarang kamu belajar ikut apa? Kamu sudah belajar keupayaan itu apa kan? Okey tak apa So zinc suka buang elektron So kuprum menerima So zinc buang So zinc itu terminal Positif 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 Nampak Okey Okey So sebenarnya yang berlaku Kalau mau faham Zinc itu suka membebaskan elektron Sebab sifat-sifatnya sendiri So kuprum akan terima itu elektron So bila begini Setiap elektron yang keluar Dan dia masuk Dia punya tenaga Ditentukan oleh Sifat-sifat zinc dan kuprum Lebih kurang begitulah kan? Okey So bila bateri dibuat Daripada sesetengah bahan kimia So setiap cas yang keluar disini Dia akan mempunyai tenaga yang Sama Sebenarnya itu saja yang sama Nah itulah yang kita panggil sebagai DGE-nya ataupun Voltannya Apa itu V? Voltan Apa definisinya? Voltan Ha 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 Kerja yang dilakukan Ataupun dibekalkan Dia bergantung Kalau kita cakap bateri Sebenarnya tenaga yang dibekalkan Kepada itu Kepada Cas yang mengalir Itulah V sebenarnya Kerja yang dilakukan oleh satu cas yang mengalir Setiap cas yang mengalir Tapi bukan setiap elektron Tapi setiap elektron mempunyai tenaga yang sama Hanya unit untuk cas kita punya satu kulun Nampak? So bateri itu membekalkan tenaga kepada cas sebenarnya Bukan dia membekalkan elektron Yang bergerak itu ialah apa? Arus Apa yang bergerak dalam Arus itu sebenarnya apa bergerak di dalam? Elektron Elektron yang bergerak kan? Ya So sebenarnya apa fungsi bateri ini? Dia membekalkan apa? Ataupun kamu bayangkan Dalam wire yang biasa Yang tiada disambung bateri Ada tak elektron yang bebas bergerak? Ada Ada kan? Tetapi dia tak akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain kan? Ya Kecuali Ada arus Kecuali Kalau Ada cas Kalau cas Cas akan bergerak kalau apa? Kita tahu cas menarik ke menolak? Kalau ada elektrik Mengadil Cas dengan cas menarik ke menolak? Menarik Positif dengan positif Menolak Negatif dengan negatif Oh ini menolak Ini menarik kan? So dalam Wire logam Ada elektron yang boleh bebas bergerak So kalau kamu buatkan sehingga sesuatu Sebelah sini sangat positif Dan sini agak negatif Apakah yang berlaku pada elektron-elektron tersebut? Berlanggar Dia akan mula bergerak Kan? Siapa akan mula bergerak? Satu-satu Bola bergerak ataupun semua akan terus bersama bergerak? Satu-satu Sebab di sini negatif Sini positif Sama Jadi semua elektron di sini akan bergerak pada masa yang? Sama Sama kan? Itu sebabnya dalam wire yang kamu letak itu mentol Bila kamu on switch Perlukah kamu tunggu elektron itu sampai dari wire? Tidak Semua elektron di sini akan mengalami daya Itu kan? So kamu bayangkan sebenarnya sekarang Bateri kamu tugasnya ialah untuk menghasilkan yang ini Supaya semua elektron akan bergerak Tetapi sifatnya ialah Sebab cara kita membina bateri itu Dan cara kita membekalkan elektron kepada rumah Yang tetap adalah V Bukannya I Bukannya A Sebab I ialah bergantung kepada berapa yang menghasilkan So apa pula kaitannya dengan I? Apa kedua I? Charge Kita guna simbol Q Unitnya C Column Arus ialah K Kadar Pengaliran Charge Bukan elektrik Charge Kita dapat kita mengukur berapa banyak charge yang mengalir So I sebenarnya Q bahagi T Unitnya Ampere So oleh itu Q sama dengan IP So kalau kamu pasang sesuatu alat elektrik Lama maksudnya banyaklah charge yang mengalir Itu boleh kira lah Tapi seperti biasa Kalau T Pastikan dia dalam Unit Saat S Okay So yang ini saya letak apa Medan elektrik Okay So balik kepada V dengan IR Sebenarnya Sebenarnya ni pernah kamu tanya Sebenarnya apa itu R? Okay V ialah beza keupayaan Ialah tenaga kerja yang dilakukan Ataupun Kalau kita cakap bateri itu Kita tenaga yang Di Bekalkan Itulah kadang-kadang kamu akan guna perkataan apa? D G I kan Tapi unitnya sama kan Masih word kan Okay Sebab dia merujuk kepada benda yang Dia sama Hanya kita merujuk kepada Bateri bekal tenaga kepada charge Charge mengalir Melakukan kerja dalam litar Nampak lah? Tapi unitnya Dia punya Physicalnya Dengan unitnya Masih lagi Tenaga Ataupun kerja Percas Maksudnya W Bahagi Cas Q So apakah unit yang sepatutnya? I A W Work Kerja Tenaga Kerja sama Tenaga J J J J J C Jadi J C Negatif 1 Okay Yang kita bagi lagi satu nama Atas orang Boat 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 Sebenarnya Pernahkah kamu Fahamkan apa itu R Bermat Boat Orang Cina Tak pandai sebut R Bermat Wow, kalau kita coba beginilah, kita pahamkan balik, kita lupakan R dulu, kita ingat, kita pahamkan balik, sumber elektrik, apa-apa sumber elektrik, dia bukan membekalkan A yang tetap, dia bukan membekalkan R yang tetap, tapi dia membekalkan V yang tetap, iaitu setiap cas yang keluar, dia bagi tenaga yang sama, so apa akan berlaku, kita guna wire saja, wire begini, dengan bahan yang sama, apa akan berlaku kalau kita guna wire yang lebih tebal? Banyak arus yang mengalir, boleh nampak kan? Sebab yang mengalir itu adalah elektron-elektron dalam wire itu sendiri, so bila dia tebal, banyaklah elektron. Okay, banyaklah cas yang mengalir, okay, so apa hubungan V dengan I? Kamu akan tulis V proportional to I ke I proportional to V? Yang dia beri logik, jangan lupakan dulu apa yang kamu sudah belajar. I dulu, I dulu. Sebab I bergantung kepada V kan, so sepatutnya begini. Dan bukannya V proportional to I yang menjadikan V sama dengan I lah. Kan, ini sebenarnya susah dinampak, sepatutnya I proportional to something, ataupun something, darat dengan V. Dan yang this something bergantung salah satunya ketebalan wire. Sebab bila wirenya tebal, arusnya tinggi. Tinggi, so nilai ini adalah tinggi. Maksudnya nilai ini berkada langsung dengan A. Kan, wire tebal, banyak elektron. So, I yang terhasil oleh V yang sama dia adalah tinggi. Okay. Bagaimana pula dengan panjang wire? Kalau wirenya pendek, dengan wirenya yang panjang, jadi airnya akan lebih sikit. Bukan lebih cepat. Lebih lambat. Lebih lambat maksudnya air yang akan berkurang. Tapi kenapa? Sedangkan tenaganya masih sama. Tenaga yang dibekalkan setiap cas masih sama. Panjang wire. Ataupun yang ini, kalau kamu fikirkan balik sebagai konsep tadi ya, ada wire. Dalamnya ada elektron. Kita buatkan sini negatif, sini positif. So, elektron akan bergerak. Kalau wirenya panjang, tetapi dia lambat. Tapi kenapa dia lambat? Jauh kan, dia punya daya kan? Dia memang bergerak lambat lah. Okay, bagus. So, di sini pula kita akan nampak. Bila dia panjang, airnya kecil. Maksudnya ini pula akan berkadar sungsan dengan satu per L. Panjangnya lah kan? Okay, apa lagi? Dia juga bergantung kepada jenis bahan kan? Ya, kuprum. So, kalau logam, banyaklah elektron. Ya. Termasuk konduktor bagus termasuk macam kuprum lah kan? Tapi kalau dia semi-konduktor ke apa? Sikitlah elektron. Okay. So, kamu nampak tak nisbah ini sebenarnya bukan satu benda, tetapi dia bergantung kepada tiga kaktor. Tebalnya, panjangnya dan juga jenis bahan. Suhu juga akan mempengaruhi lah. Sesuatu juga di situ. Tetapi, disebabkan dari segi historienya, kita tidak tulis I sama dengan something V. Kita tulis V sama dengan something I kan? So, V sama dengan I, R lah. Di mana? Daripada eksperimen, didapati bahawa nisbah V per I adalah sama untuk konduktor. Konduktor lah. Itulah akhirnya dinamakan rintangan. Sepatutnya dinamakan I per V daripada V per I. Okay. Tak apa. So, kita kena guna yang ini. So, A pula ialah nisbah beza keupayaan kepada arus. In fact, kamu tengok definisinya sebenarnya itu saja. Dia hanya suatu nisbah. Dan bukan yang sesuatu kita boleh bayangkan apa yang berlaku di situ. Alright. So, unitnya Ohm. 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 Cantik. Ohm. Okay. Tapi, untuk pengiran kita masih boleh guna yang matematik begini. So, V sama dengan I, R. Bila beza keupayaan sama, A-nya yang tinggi. So, contohnya bateri yang sama. Rintangan tinggi, I-nya rendah. Tapi, rintangan yang sama, V yang tinggi. I-nya pun tinggi. Contohnya, daripada satu bateri, kamu tukar menjadi dua bateri. Sesiri. So, V-nya akan meningkat. So, lebih tinggi arusnya, lebih cerah kamu punya lampu. Manakala, kalau I pula yang sama. Rintangannya yang tinggi. Kalau tengok formula. B sama dengan IR, A yang tinggi. B pun tinggi kan? Proposional kan? Ini situasi apa? Jadi, kenapa kita guna rintangan disebabkan ini lah. Si Om ini. Si Om. Si Om ini kan? Dan dia menyatakan V proporsional to I. Itu masalahnya. Sepatutnya I proporsional to V. So, dia garis. Duh, rosak. Namanya memang Om. Di mana berlain itu? Okay. So, menjadikan yang tadi itu. Tiga benda yang mempengaruhi rintangan. So, sebenarnya. Ada yang lebih senang kalau kamu fahamkan dia sebagai I proporsional to V. Iaitu peratan rentas. Bila wayarnya tebal. Lebih banyak elektron boleh bergerak. Pemaksud I lebih tinggi. Jadi, macam mana-macam jaksifai pula A lebih rendah? Kan? Sebenarnya dia I proporsional to V. So, nisbah bah? I per V ini. Nisbah I per V. Akan tinggi ke rendah? Kalau dia luas peratan tinggi. Tinggi. I per V. I per V. Nisbah I per V. Kalau dia tebal. Untuk V yang sama. I-nya banyak. Sebab banyak yang mengalir. So, I per V tinggi lah. Masalahnya R di-define sebagai V per I. So, dia tebalik lah. Kan? So, R-nya pula akan rendah. Tapi susah sikit. Saya pun susah sikit nampak itu. Apa itu R sebenarnya. Sebab kamu nampak dia sebenarnya nisbah. Okay. Sebaliknya, kalau dia panjang. Bila dia panjang, kamu nampak dayanya jauh. So, taklah dia bergerak begitu. Cepat. Kan? Sebab dia perlu melalui. So, akhirnya I-nya akan rendah. I-nya rendah. Rintangannya tinggi. Tapi dia juga bergantung kepada bahan. Okay. So, kita nampak R ini berkada songsan dengan luas. Dan berkada terus dengan panjang. Nah, ada satu lagi nilai yang bergantung kepada bahan. Ini bergantung kepada bahan. Apa namanya? Kerintangan kan? Resistivity lah. Tapi ini bergantung kepada bahan lah. Sama ada di banyak elektron ataupun sikit. Okay. Siri dengan selari. Selain daripada formulanya. Apakah konsep yang paling penting dalam sesiri? Apa yang sama? Apa yang perlu kita tambah? Petri di sini. Di antara A1 dengan A2. Apa yang sama? B-nya, I-nya, A-nya. A-nya kalau kita letak nilai berlainan. Awan A2. I-nya. Melalui kedua-duanya. Sama. Macam mana kamu nampak? Sebab I ini sebenarnya kadar pengaliran. Caskan. Dan sebenarnya, memanglah. Mana boleh dia banyak masuk cas, keluar sikit cas. Kan? Sebab ini adalah satu loop yang tertutup. Apa yang keluar dari sini. Kalau 10 keluar dari sini. Sini pun mengalir 10 sampai lah airnya. Boleh? So, I sama. Okay. Tetapi. Apa itu, V? Kita tengok balik apa tugas bateri itu. Dia membekalkan. Cas. Cas as in kamu faham dia membekalkan elektron kan? Ya. Tapi bukan kan? Sebab kamu nampak, apa yang berlaku, kita tak perlu tunggu elektron yang keluar dari bateri sampai sini. Kan? Semua elektron dalam wayar akan terus bergerak apabila kamu sambung bateri sebab ada itu daya sudah. Okay. Tapi yang dia bekalkan 1.5 volt ini menunjukkan apa? Tengok balik itu, bot. Kerja ataupun tenaga, kerja yang dilakukan ataupun tenaga yang dibekalkan kepada setiap cas yang keluar dari bateri. Kan? So, bateri membekalkan tenaga kepada elektron yang keluar dari sini. Okay. So, dia dapat tenaga. Pada rintangan pula, dia akan melakukan kerja. Dalam kes ini, perintang itu akan menjadi. Perintang itu akan menjadi. Bila ada cas mengalir. Biasanya benda itu akan berasa. Ada kadang mengalir. Apa akan berlaku pada wayar tersebut? Panas. Panas kan? Bagus. Itulah yang kerja dia lakukan di sini. Okay. So, fikirkan. Katakan di sini V-nya yang dibekalkan oleh bateri. Sinilah V-nya. Kan? Yang berhentasi awan, V1. Yang berhentasi A2, V2. Apakah hubungannya? Dia bekalkan begitu banyak tenaga. Dia buat kerja di awan. Dia buat kerja di atur. Jadi, apa hubungan B, V1, V2? Adakah semua sama? Adakah B sama dengan V1 tanpa V2? Ataupun kamu fikir dia, kamu dapat sesuatu tenaga. Kamu alir mengalir sini. Kamu kena buat kerja di sini. Lepas tu balik situ, kena buat kerja lagi. Haa, kan? Kamu ada tenaga. Datang sekolah guna tenaga. Balik rumah buat lagi kerja. Penat lagi. Sebab sepatutnya apa? Tenaga yang dibekalkan V sama dengan tenaga yang dilakukan di A1. Dan A2. Tambah tenaga yang dilakukan di A2. So, I-nya sama. V-nya kena dijumlakan. Itu untuk sesiri. Okey. Kalau kamu faham konsepnya, dengar. Kadang-kadang dia bukan uji yang kamu kena guna formula A1 plus A2. Dia akan tanya saja apa akan berlaku di sini. Nampaklah. Sebaliknya, ataupun kita mau proof dulu formula. Sebaliknya. Okey. Sebaliknya selari. Selari apa yang sama, apa yang perlu dijumlakan. Ataupun cara sepatutnya kita tanya begini dulu. Kita ada satu perintang R. R. Sudah ada arusnya. Okey. Ini situasi asal. Apa akan berlaku kalau saya dari bateri ini, saya tambahkan lagi satu R di sini. Apa akan berlaku kepada arus di sini. Meningkat ke? Menurunkah? Sama. Sama. Sama kan? Sebab sebenarnya, ingat bateri ini membekalkan tenaga yang sama kepada setiap cas yang mengalir. Kamu buat begini sebenarnya, terdibesakannya kamu buka lagi satu ruang untuk dia mengalir. Nampakkan? So, yang atas sebenarnya tidak akan mempengaruhi yang di bawah di sini. Bermaksud untuk selari, sebenarnya itulah konsepnya. Sebenarnya gambar R. Jini sama dengan ini. Hanya bezanya bahagian ini digabungkan. Nampak tak? Baru dia sepatutnya kepada dua. Tetapi, bermaksud V kamu adalah sama untuk semua. V sama. Kalau selari, V sama. Kalau sesiri, I sama. Itu pun dari segi konsep. Tetapi, I-nya? Sebenarnya, A1 ada I-nya. I1. Dan A2, dia ada I2. Kalau kamu tengok gambar Raja yang begini, Kamu akan nampak sebenarnya I1 tidak mempengaruhi I2. I2 tidak mempengaruhi I1. Nampak tak? Sebab dia dua lita yang berasingan. Ya. Sebab dia berkurang ke... Sebab kita nampak macam begini, Ah, kena split dua. Jadi, berkuranglah. Tidak. Oke. Tetapi... 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 Apabila kita susun begini, I1 sebenarnya independen dengan I2. Tetapi di sini, Dia akan tergabung menjadi I total. Sebab cara kamu menyusun wayarnya. Nampak tak? So, yang kedua ialah I sama dengan I1 tambah I2. Sebab itulah dua konsep yang penting. Kalau mau formula, Untuk R, Ia sebenarnya dari sini sahaja. Iaitu, Kita tahu V sama dengan VI tambah VR. V jumlah kan? V jumlah, Kita guna jumlah. I jumlah, A jumlah. Kan? V kosak Ia. V satu? I satu, A satu kan? Sepatutnya. Tetapi, I-nya sama kan? So, tak perlulah kita label I satu. Kita I, A satu. Tambah I, A dua. So, bayangkan apa berlaku bila kamu potong semua air? Itulah dapat formula A sama dengan awan. Tambah A tu lah. Kalau lebih, Tambah lagi lah. Awan tambah A tu, Tambah, Tuk-tuk, A tu dan sebagainya. Manakala yang sebelahnya, Yang kita ada adalah, V sama dan I-nya perlu ditambah. So, I sama dengan I1 tambah I2. Apa formula untuk I? Kalau lupa, V sama dengan Ia, I sama dengan V per R. So, untuk jumlah, V jumlah, R jumlah, Untuk I1, V1, A1. Ataupun, V1, A. Ataupun, V1, A1. Apa konsep yang penting untuk selarik? Apa yang sama? V. So, tak perlu kita bezakan V dengan V1. Ya. So, maksudnya di atas masih V, Tetapi di bawah ini R. R. All right. So, V A2. Kan? So, bila kita potong-potong V, Dapatlah formula ini, Satu per A, Satu per A1, Tambah satu per A2. Oke. Kalau mau tambah, Tambah lagi lah. Oke. Masa kamu belajar ini tak pernah, Rata Fiki. Macam mau, Mau cari logiknya, Macam susah lah. Sebab kamu tak nampak sebenarnya, Apa berlaku dalam situ. Oke. So, ini juga. Bila ditambah perintang secara sesiri. So, Bila ada bateri, Ada satu mentol, Lepas itu, Kalau kamu tambah, Satu lagi mentol, Apa akan berlaku? Dan kenapa? Menyala. Duduk-duk menyala. Kecerahannya, Malap satu. Malap sebab? Harusnya, Harusnya berkurang. Ya. Oke. Ataupun dari segi, Konsepnya ialah, Sebab tenaga yang dibekalkan, Setiap cas adalah sama. Kan? Yang ini melakukan pada, Kerja pada satu tempat ini dua. So, memang airnya menurun. Manakala, Kalau kita sambung secara, Sesiri, Yang tiada beza lah. Hanya bezanya, Berarti cepat habislah tenaga. Itu saja. Tapi dia tidak mempengaruhi, Antara satu sama, Lain. Oke. Oke. Mungkin cuba satu, Pengiraan, Yang, Kita boleh guna, Formula, Ataupun guna konsep, Pun kadang-kadang lebih cepat. Bergantunglah, Apa yang kamu mahu kira. Oke. Contohnya disini kita mau kira apa? Ada i, Ada i1, Ada i2, Ada bi, Ataupun bi semua sama? Sama. B sebenarnya semua sama. Oke. Kalau kita mau kira i1, Kalau kita mau kira i1, Apa cara paling cepat? I1. 6 sama dengan, I1, Darab, R, Dia kan? R, Dia itu satu. Mungkin yang ini adalah 6 ampere. I2? 6. Tengok apa maksudnya? Masih juga 6 kan, Roknya? Ya. So, 6 sama dengan, I2, Darab dengan 2. So, I2 sama dengan 3. So, I sama dengan, 6 tambah 3, Sama dengan 9A. Baik, Kalau kita guna konsep lah. Kalau guna formula, Boleh? 1 per A, Sama dengan, 1 per 1, Tambah 1 per 2. Which is, 3 per 2. So, A sama dengan, 2 per 3. So, 6 sama dengan, I, Darab 2 per 3. So, I sama dengan, 9MP. Tidak ada masalah. Tapi, Yang mana lebih senang faham sebenarnya? Nampak dah? Ini kamu nampak apa yang berlaku sebenarnya? Formula itu sebenarnya datang dari situ. So, Itu untuk, Selari. Untuk, Sesiri. Sesiri, Apa yang sama? Wartan tidak sama. Bila dia sesiri, Dia kena melalui kedua-dua. So, I yang sama. Oke. Wartannya, Dia akan, V1, V2. Ditambah jumlahnya masih 6. Tetapi, Tak tahu yang mana lebih besar. Kita boleh tengok juga nanti. Oke. Tapi, Ini tak boleh, Bolehkah kita, Buat yang ini? Masalahnya, Kita ada A, B belum ada, I pun belum ada lah. So, Tak boleh lah. So, Ini terpaksalah kita tengok dia sebagai, Satu perintang tunggal. So, A sama dengan, Satu tambah dua, So, Tiga ohm. So, Boleh lah kita dapat, I totalnya lah. Iaitu, Enam bahagi, Tiga. So, Sama dengan, Dua ampere. So, Macam mana cari visa tu? V satu. V satu, Sama dengan, I, Satu. Tak perlu kan? Sebab I semua sama. Ya. I, R satu. So, I nya sama untuk semua. So, Boleh lah kita guna terus. Dua darab satu, Sama dengan dua volt. V dua, Kamu boleh guna, I, A dua, Dua darab dua, Sama dengan empat. Atau, Apa, Apa kaitannya dengan enam? Sini sampai sini enam kan? Kalau kamu kira, Sudah ini adalah dua, Untuk kira yang kedua, Boleh juga kamu ambil enam tolak dua, Sama dengan empat. Kan? Okey. Okey, Rintangan dalam kamu akan dapat, Graf yang begini kan? Iya. Sedangkan, Vaksinya B dengan, I. Sedangkan sebelum ini, B dengan I, Hukum um, Hukum um, Begini kan? Ya. So, Adakah dia, Kenapa tiba-tiba satu, Satu turun kan? So, Kamu kena faham betul-betul, Apa sebenarnya berlaku? Apa yang kita sedang wujud sebenarnya? Okey. So, Rintangan dalam, Paling senang kita boleh, Imagine dia, Walaupun, Tidak, Bukan yang itu berlaku, Kita boleh, Imagine dia sebagai, Dalam sel itu sendiri, Ada rintangannya. Sebab, Di dalam sel, Cas itu kena bergerak. So, Dia ada rintangannya. So, Dia akan ada hilang tenaga juga di situ. Okey. Hanya, Rintangan disebabkan, Pengalian cas dalam sel lah. So, Dia lebih tinggi untuk, Poperial terbanding dengan, Cicair. Cicair lah. Itu sebabnya, Ada kesnya, Kita perlu rintangan dalam, Itu rendah. So, Kita kena guna, Bateri cicair. Tak boleh guna, Bateri poperial. Contohnya dalam, Bateri cicair, Kita guna di mana? Bateri kereta. Bateri kereta, Kita guna yang cicair. Ada sebabnya itu. Sebab, Kita perlu rintangan yang, Rendah, Supaya dia boleh hasilkan, Arus yang tinggi, Baru boleh start keretanya. Kalau, Bateri biasa, Tak boleh. Okey, DGE sel, Tenaga yang dibekalkan, Kepada satu cas, Yang menalil. So, Nampak, E sebenarnya, Sama dengan V, Hanya dari segi, Takrifan yang ini, Dibekalkan, Ini dilakukan. Nampak lah, Unit pun sama, Boat, Jol, Kulung. Okey, So, Bila ada, Rintangan dalam, Bermaksud dalam, Sel sendiri, Ada kehilangan tenaga. Itulah, Bila kita guna, Bateri, Lama-lama, Sentuh itu, Bateri panas itu. Bateri itu sendiri panas, Bukan saja benda, Yang kita mahu gunakan. Okey, So, Untuk pengiraan, Jika rintangan dalam, Bukan sifat lah. So, Sebelum ini, Kita anggap dia sifat. So, Kalau soalan, Cakap ada rintangan dalam, Kita tak boleh anggap dia sifat. Untuk pengiraan, Senang sahaja, Kalau kamu boleh anggap dia, Sebagai, Seperti rintangan bersebelah sel. Macam begini. Okey, Ini sel sel-sebelumnya, Di dalamnya, Ada sedikit rintangan. Soalannya, Yang R kecil dengan R besar ini, Sesiri ke selaring? Nampak macam selaring, Tetapi sebenarnya sesiri. Sebab kamu tengok dia punya arah pengaliran. Nampak tak? Dia melalui A kecil, Dia melalui A besar. Dia bukan satu cas, Pengalir begini. Kan? So, Kita anggap dia sebagai sesiri, Dan kita guna belajar apa yang kita sudah belajar sebelum ini, Dan sebenarnya kita boleh dapat formulanya. Iaitu, Okey, So, Menggunakan B equal to I A, Tetapi untuk keseluruhan benda ini, Ditanya. So, V itu kita patut guna apa? Untuk keseluruhan ditanya. Yang? Untuk keseluruhan ditanya, Kita patutlah guna yang, Asalnya iaitu, I. Nampak? Yang di G-E selnya ialah I, Sekarang ada berapa perintang sesiri? Dua. Kan? Kecil dan besar, Bila sesiri, Rintangannya kita akan, Tambah terus kan? Awan tambah atur kan? Okey, So, Maksudnya, Rintangannya akan jadi R, Besar tambah R kecil. Saya harap dengan, I-nya sama ke tidak? Adakah I satu, I dua? So, Satu saja I. Okey, Suka menampak, Ini sebenarnya formula, Yang sama, Hanya kita apply kepada, Kedua-dua perintang. Okey, Bila kita pecahkan, Apa akan berlaku? I sama dengan, I besar, Darab perintang, Luar, Tambah I, Darab perintang dalam. Okey, So, Yang sebenarnya kita boleh ukur, Dengan wort meter adalah, Yang dua, Yang ini. So, Itu yang akan jadi, Tukar kepada, V. Yang kita boleh ukur dengan wort meter. Atau V. So, Itulah formula, I sama dengan, B tambah I. Okey, Dan V sama dengan, I tolak I. Tapi, Secara, Fikir balik, Kalau I, V itu semuanya apa? Tenaga. I, Tenaga dibekalkan, Oleh bateri. V, Tenaga yang digunakan pada, Perintang luar tadi kan? Jadi, I itu apa? I kecil itu. Perintang, Luar. I L. Arus mengalir dalam bateri itu sendiri, Ini sebenarnya yang hilang dalam bateri. Itulah bateri itu panas. Okey. So, Setiap tenaga dibekalkan, Asalnya I. Tapi, Dia ada hilang sedikit di dalam bateri. So, Bila kita tukis graf di bawah ini, Sebenarnya, Kita tengok, Apa yang mempengaruhinya, Ialah, Kita tengok, Dalam situasi apakah, Kehilangan itu tinggi ke rendah. Okey. So, Bila I sama dengan kosong, Bila belum ada, Cas mengalir, V sama dengan E. Sebab, IR kosong kan? IR kecil kosong. Tiada kehilangan, Tenaga dalam, Bateri. So, Apa yang kamu hukum, Memanglah, Adalah, I. Ini, Swiss, Swiss, Terbuka ke, Tutup-tutup, Swiss dia disambung ke tidak? Dia, Biasanya, Dia punya, Begini kan? Dia punya, Begini kan? Okey, Lepas itu, Dia akan letak Swiss di sini kan? Okey, So, Kalau dia tidak bersambung, Eh, Tak boleh di sini, Tak boleh di sini, B nya masih-masih tersambung. Sini lah. Okey. So, Bila dia tidak tersambung, Kamu nampak, Dia hanya tersambung kepada bateri. Dan, Biasanya, V rintangan sangat tinggi, So, I nya kita boleh angkat kosong lah. So, Masa itu, Dia sedang mengukur E lah. Ya. Tapi, Ter, Ter, Buka tutup, Buka tutup. Kalau begini, Buka ke tutup? Buka kan? Tapi, Bukan ter on kan? Ya. Terbuka, Masanya ter off. Susu tu lah. Mengeliru kan? Tapi, Bila ada air, Yang diukur adalah, V lah. Tertang. Tertutup. Sebab, Bila ada air, Maksudnya, Ada kehilangan, Tenaga dalam bateri itu sendiri. So, Kamu hanya boleh ukur yang. So, Grafnya, Sebenarnya, Apa akan berlaku? Apabila, Air semakin tinggi, Bermaksud, Dalam bateri itu pun, Semakin banyak arus mengalir, Melalui R nya yang kecil, Bermaksud, Kehilangan tenaga semakin tinggi. Itulah botan yang akan berkurang. So, Dia berkurang secara, Garis, Lurus. Dan ini, Apakah nilai, Pada masa kosong sini? Pada masa kosong, Paksudnya apa? V di atas, I di bawah kan? Okay. So, Bila I kosong, Nilainya adalah, I. Kan? I, I kosong kan? So, I lah. Inilah, I, I nya. Okay. Tapi, Bila ada I, So, Dia akan menurun lah. Okay. Dan, Fact yang kecurunannya, Lah yang akan menjadi, R kecil itu. Kan? Kuna, Kasaman garis lurus. Yeah. So, So, Fikir balik. Apa beza sebenarnya, Dua grafik ni? Satu meninggal, Satu menunggu. Sedangkan B, Nah, B dan A. Ya. Yalah, Tapi, Kenapa begitu berbeda? Satu meninggal, Satu menunggu. Satu A meninggal, B meninggal. Apa itulah, Karena kalian tak boleh tengok dari sini saja. Kamu kena tahu, Benda lain, Adakah dia tetap atau tidak tetap? Kemudian, Apakah yang berubah? Yang ini sebenarnya situasi apa? Kita sebenarnya, Meningkatkan B, So, Untuk meningkatkan I. So, Contohnya, Bila kita sambung satu bateri ke dua bateri, Ataupun tiga bateri. Nampak tak? Situasinya berlainan. Kita tambahkan bateri, So, B nya lebih tinggi, Menghasilkan I lebih tinggi. Yang ini, Bateri yang sama. Kita guna bateri yang sama kan? Hanya, Dalam litar itu, Bila ada arus mengalir ke tidak, Dia akan mempengaruhi V luar yang akan ditukur. Sebab, Bila ada arus mengalir, Dan ada rintangan dalam, Ada kehilangan sendiri dalam bateri. Semakin tinggi I, Semakin banyak kehilangan, Menyebabkan V di luar semakin berkurang. Nampak kan? Itu kan bila belajar fizik, Bukan kita belajar mat sahaja. Kamu kena faham apa yang ditunjukkan di sini. Apa situasinya. Okay? So, Dari segi pengiraan, Masa tiada masalah kan? Kalau lupa formulanya pun, Ingat sahaja, Yang ini dengan ini adalah, Sesiri. So, You can just start with 6. Itu I yang sebenarnya, Total-total yang sepatutnya. Lepas itu I, Lepas itu 2 tambah 1.2. A tambah A kecil lah. Then everything else, Kamu boleh cari sudah lah. Asalkan kamu ada itu. Okay. Satu lagi. Kuasa. Apa formula untuk kuasa? Electric. Kenapa dia VI? Nampak kalau tak perlu pun kita dirai. I, Q, Q, Apa? Arus elektrik. Arus elektrik apa? Arus I sama dengan QT. Lepas itu? Q per T. Q per T. Kuasa. Dapat balik cas. Ataupun kita tengok balik, Apa itu I? Eh, bukan. I bukan QT. Q sama dengan IP. Tapi ataupun kita tengok balik saja lah. Apa itu I? Untuk kadar pengaliran cas. Seberapa cas yang mengalir dalam satu saat kan? Dalam satu saat. Berapa cas yang mengalir sini malah satu saat. Apa itu V? Apa definisinya? Tenaga yang dibekalkan ataupun kerja yang dilakukan per unit cas kan? Bukan per masa kan? Per unit cas. So, I memberitahu kami berapa mengalir dalam satu saat. V memberitahu kami setiap cas itu berapa tenaganya. Apa itu power? Apa itu power? Tenaga dalam satu saat. So, logiknya? Kita mau tenaga dalam satu saat. Kita tahu berapa dalam satu saat. Dan kita tahu setiap satunya berapa saat. Eh, berapa saat. Berapa tenaganya berapa. So, teruslah kita B darab I. Mungkin ke tidak? B adalah berapa tenaga setiap cas. I adalah berapa cas setiap masa. So, bila kamu dapat, kamu dapatlah berapa tenaga setiap masa. Itulah dia V I. Tetapi, boleh juga bentuk yang lain. Iaitu V square per A dan juga I square. Bergantung situasi mana yang lebih senang. Tapi, definisinya sebenarnya V I. Jadi, balik kepada. So, kalau rintangan tinggi, kuasanya tinggi ke tidak? Rintangan tinggi, kuasanya tinggi ke tidak? Bergantung sebenarnya. Bergantung? Ya, bergantung. So, berhati-hati. Sebab, contohnya, kalau satu baterai. Dan kamu letak R yang rendah. Dengan satu baterai, kamu letak R yang tinggi. Rasanya kuasa siapa lebih tinggi? Rintangan rendah. Rintangan rendah. Kuasanya tinggi ke rendah? Tinggi. Kenapa? Senang. Kenapa? Rintangan tinggi. Boleh kamu guna formula? Ataupun kalau mau tengok balik konsep, tak senang. Sebab, V-nya sama. A rendah menyebabkan airnya tinggi. Sekuasanya tinggi. Itulah terjadi bila kita ada litar pintas. Litar pintas, kan? Ada apa sumber? Kamu tersambung dengan satu wire. Rintangan yang sangat rendah. A yang sangat tinggi akan mengalir. Menyebabkan dia sangat panas. Dia akan tebakkan. Tetapi, kalau kamu menggunakan formula, V2A atau H2A? Itu saya kata bergantung sebuah 1A di atas, 1A di bawah. Jadi, bergantung kepada situasi ini, kamu sedang banding apa? Kamu sedang banding V yang sama. Itu kamu guna lebih sebuah, Pak Ah. Okey. Tetapi, kalau yang ini. Yang ini pula, lain sikitlah. Awan rendah, H2A yang tinggi. Secara sesiri. Kuasa siapa yang tinggi? A rendah. A rendah, kuasa tinggi. Macam tadi. A tinggi, tinggi. Mana satu? Pilihlah. A tinggi. Karena paham situasi ini. Apa yang sama untuk kedua-duanya? Arus. Bagus. Arus sama. So, kalau kamu guna P, V, I pun. Susah sikit sebab kamu tak tambah V. So, guna formula mana yang senang? V, I ke? V2A ke? I2A? I2A. I2A. Sebab I-nya sama. Kan? I-nya sama. So, senang kita tengok. Ini yang? Ini yang tinggi. Power ini yang tinggi. Power sini yang rendah. Kalau dia, sebab masalahnya. Kamu kata, eh? I ini rendah, tinggilah arusnya. Tetapi, jangan lupa sekarang arus bukan dia sendiri yang tentukan. Macam tadi, dia sendiri yang tentukan. Nampak? Sebab ditentukan oleh jumlah rintangan di sebelah sini. So, menyebabkan I-nya sama. Dan sebaliknya, sini pula kuasa yang tinggi. Semoga, tunggu. Tu bayi. Terima kasih. Terima kasih.